Ada Pak Sutri, pasangan suami istri dari Bandung menyiksa ART dari Garut yang bernama Teh Rohima. Ternyata Pak Sutri ini adalah Oknum Kristian. Jadi tak habis pikir ya, memang Oknum itu senantiasa ada. Baik dari Muslim maupun dari Kristen. Jadi kalau ada seorang yang melakukan tindak pidana, tindak kejahatan, jangan disalahkan agamanya. Karena banyak juga Oknum Kristen yang melakukan hal-hal yang di luar dogma dan doktrinnya. Agama kasih, buktinya pendeta muda yang viral beberapa hari yang lalu itu membunuh si Ngeren. Sekarang dua orang Pak Sutri, pasangan suami istri beragama Kristen juga melakukan tindak kekerasan terhadap seorang pembantu atau ART ya, asisten rumah tangga. Langsung saja kita dengar ini, siapakah mereka namanya Ibu Rohima. Ini ya teman-teman, ini adalah Ibu Rohima, ART dari Garut yang disiksa oleh pasangan suami istri beragama Kristen. Kita jangan salahkan agamanya, tetapi salahkan Oknumnya. Cuma hal ini tidak juga berlaku untuk Islam. Kalau ada tindak pidana terorisme, kejahatan ya, itu disalahkan agama Islamnya. Tetapi Allah, wa makaru wa makarullah wa allahu khairul makirin, Allah buka kedok mereka. Ternyata kemarin pendeta membunuh Singer ya. Kemudian sekarang pasangan suami istri Kristen menyiksa asisten rumah tangga sampai babak belur. Apakah mereka tidak pernah membaca Alkitab? Nah, ikutnya Oknum. Jadi saya dalam kesempatan siang hari ini hanya ingin mengedukasi. Kalau ada tindak kejahatan, tindak pidana, jangan salahkan agama. Karena ternyata di dalam agama Anda pun ada Oknum yang berlaku bejat. Buas ya. Bayangkan nih, ART sampai seperti ini ya. Sampai babak belur seperti ini ya. Ini namanya Burohimah. Kita dengarkan saja pemaparannya. Ini saya dapat dari video. Ini sudah viral ya teman-teman ya. Video ini sudah kasus ART Burohimah yang disiksa sampai babak belur oleh dua Oknum. Pasangan suami istri ini adalah beragama Kristen. Kita lihat pemaparannya. Majikannya sampai kayak gini guys. Dan di video ini gue bakal jelasin kenapa sih Rohimah dipukul sampai kayak gitu. Sekarang ini lagi viral kasus Rohimah yaitu ART yang disiksa sama majikannya sampai kayak gini guys. Dan di video ini gue bakal jelasin kenapa sih Rohimah dipukul sampai kayak gitu. Dan pakai apa sih dipukulnya. Selain itu juga siapa sih majikan yang mukul dia. Jadi gini cerita ya guys. Rohimah itu orang Garut dan dia kerja sama majikan yang tinggalnya itu di Bandung Barat. Nah ini dia muka Rohimah sebelum penyiksaan itu guys. Usut punya usut ternyata Rohimah disiksa sama majikannya karena ada beberapa alasan. Yang pertama karena katanya dia serikannya itu gak rapi. Yang kedua dia lupa matiin saklar air. Dan yang ketiga dia lupa cuci tangan sebelum ngangkat anak dari majikannya ini. Rohimah baru kerja lima bulan sama majikan ini. Dan dia disekap selama tiga bulan dari bulan Agustus sampai Oktober guys. Ketika ditanya Rohimah dipukul pakai apa, dia bilang dia dipukul pakai panci, bahkan pakai gagang sapu. Bisa dilihat guys gambar di atas ini, gagang sapunya sampai bengkok hampir mau patah. Seberapa kenceng dipukulnya si Rohimah sampai matanya tuh biro lebam parah gitu. By the way lukanya itu bukan cuma di bagian mata loh guys, tapi juga di bagian punggung dan juga lengannya. Selain itu Rohimah juga ngaku bahwa dia itu sering banget gajinya dipotong kalau kerjanya itu gak bener. Tapi kok kasus ini akhirnya bisa ketahuan ya? Karena kan Rohimah itu disekap sama majikannya. Jadi Tuhan itu baik banget guys. Ketika Rohimah lagi dipukulin sama majikannya ini, nah pastinya kan Rohimah jerit gitu ya, menjerit, sakit gitu. And then ya majikannya pasti marah-marah. Dari sinilah warga yang lewat itu sempat denger nih suaranya. Akhirnya warga ini sepakat untuk dobrak pintu majikannya Rohimah. Ya, pasti dobrak warganya pasti kaget banget dan shock, kenapa aku bisa sampai kayak gini? Akhirnya Rohimah pun dibawa ke rumah sakit. Awalnya tuh pas ditanya, Rohimah itu gak mau ngaku bahwa dia itu dipukul. Dia bilangnya tuh dia terjatuh. Ya ini pasti efek karena takut dan juga trauma habis dipukulin sama majikannya. Tapi ketika diresak dan mungkin dilihat banyak warga yang dukung dia, akhirnya dia ngaku bahwa dia itu dipukul sama majikannya. Pas denger kejadian ini, ayahnya Rohimah langsung datang dari kampung ke Bandung Barat untuk ngecek Rohimah. And then, waduh, ayahnya tuh kakit banget. Sioko bisa ya dari manusia sekeji ini gitu loh. Dan kalian mau lihat muka majikannya guys? Kalau dasarnya hasil searching gue, ini dia majikan pertamanya. Namanya itu Yulio Christie. Oke, sebentar ketutup, ketutup apa ini? Ketutup, ketutup frame ya sebentar ya. Oke. Nah ini namanya Yulio Christian. Nama penyiksa ART dari Garut ini nama suami ini, suami istri namanya Yulio Christian. Kalau dari nama ini pasti Kristen. Nggak ada orang Islam namanya Kristen ya. Dan dikuatkan juga oleh istrinya. Coba kita lihat istrinya. Ini dia majikan keduanya yang berdama Laura Fransilia. Awalnya ketika rumah pasangan suami istri ini didobrakan. Dan ini dia majikan keduanya yang berdama Laura Fransilia. Nah, ini nama istrinya Laura Fransilia. Suaminya Yulio Christian dan istrinya namanya Fransilia. Ya, pasti Kristen ini. Nggak mungkin dipastikan itu. Tapi luar biasa ya. Tidak kejahatan yang dilakuannya itu menyiksa tiga bulan. Menyekap. Menyekap pembantunya tiga bulan. Bayangkan ya. Ada orang yang punya hati seperti Lucifer ya. Menyiksa orang sampai tiga bulan disekap. Ini pasti Kristen ini. Nah, kalau orangnya beragama Kristen, apakah Kristennya yang setelah? Tidak. Begitu pun kalau ada tim pidana terorisme atau apa. Jangan salahkan Islamnya. Karena Islam tidak mengajarkan terorisme. Begitu ya. Ini saya hanya sekedar edukasi agar tidak menjudge. Menjudge seorang itu dari agamanya. Karena juga orang beragama Kristen, dia bertindak buas seperti halnya Laura Fransilia dengan doaminya Yulio Christian yang menyiksa air dari Garut. Awalnya ketika rupa pasangan suami istri ini didobrak. Istrinya itu marah banget. Dia bilang keluarga itu, Kenapa lu dobrak dulu gue? Istilahnya kayak gitu ya. Maksudnya kan dibicarakan secara baik. Tapi akhirnya mereka berdua tetap ditangkap sama polisi dan jadi tersangka. Dan keduanya terancam hukuman penjara selama 10 tahun. Menurut kalian hukuman 10 tahun itu, hukumannya sih banget buat mereka atau menekat. Itu kayaknya selamaan deh kalau 10 tahun. Coba dong di komen guys. Kemarin 2 atau 2 minggu yang lalu, pendeta muda dari ikiran karismatik, denomasi karismatik, membunuh singer ya penyanyi, penyanyi gereja singer namanya. Sekarang 2 jemaat ya, Pasutri Kristen menyiksa ART dari Garut, tentu muslim ya. Apakah kita salahkan agamanya? Itu kan oknum. Ada tidak dana terorisme atau tindak kejahatan, apa namanya itu, asusila dan sebagainya. Jangan salahkan agamanya. Karena tidak mengenal agama. Sudah kita lihat, sudah kita saksikan. Ini viralnya di TikTok nih. Bagaimana bantu dari Garut itu di siksa sama majikan, sampai babak lur. Dan orang yang menyisahnya ini Kristen. Terus kita salahkan agamanya. Kalau kita ada tendensi yang jelek, negalib ya, kita salahkan agama. Tetapi Islam itu kan tidak seperti itu. Jadi, salam kalah sehat ya. Coba berpikir jernih. Jangan dikit-dikit dikaitkan dengan agama. Jangan dikit-dikit, salahkan Islam. Ternyata, kita lihat itu. Yang kasus yang sedang viral itu. Pendeta muda membunuh, sekarang dua ART, jemaat Kristen, menyiksa seorang ART. Apakah ini dibelarkan dalam agama? Apakah tidak pernah mereka membaca alt-tab, kasihlah musuhmu, keborokasi musuhmu, orang ART saja di bapak pelur semacam itu. Mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita semua. Teman-teman, selamat. Selamat bekerja, selamat beristirahat di siang akhirnya ini. Selamat menjalankan aktifitas terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.